Assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara nyetrika dengan cepat misalkan kayak dari celananya dulu dari celana terus kaos-kaos terus kemeja triknya kan beda-beda nah untuk menyetrika dengan cepat triknya gampang banget guys kalau saya biasanya saya pilihin terlebih dahulu dari bahan yang mudah sampai yang susah bukan susah tapi maksudnya kayak yang lumayan ribet kayak kemeja ataupun baju-baju yang berbahan licin atau yang mudah ngelit seperti celana bahan gitu biasanya saya bikin terakhir seperti ini contohnya kebetulan ini dari keranjang-keranjang ini milik satu pelanggan semua guys jadi ini nggak bakalan kecampur sama pelanggan yang lain dan ini bisa sambil misalkan sambil kita semprot-semprot dulu kalau kalian pakai pelicin ya sambil disemprot guys sambil milihin sambil disemprot kita nyalakan terlebih dahulu ya dan untuk cara ngosoknya sih gampang guys kalau misalkan celana jeans ada yang suka digaris ada yang nggak suka digaris ya kebetulan ini orangnya suka digaris jadi ya saya garis guys carang garisnya tinggal gini aja sih tinggal kita pasin aja ininya nah ini ini kita pasin tinggal gini aja guys kalau cucian saya langsung licin tuh sekali gosok gini langsung licin kalau saya gosok panasnya full terus karena apa karena dari awal sudah dipilihin dulu bahannya sudah dipilihin terlebih dahulu nah gini aja sih untuk celana levis sih nggak perlu yang terlalu ini banget sih sebenarnya sih tuh ini juga udah licin guys cuman gitu doang udah licin tuh nanti videonya saya saya dekatkan lagi guys untuk kaos kita nggak usah ngosok dari depan sama belakang guys kita ngosoknya cuman di bagian belakangnya aja tapi tetep yang pertama di bagian sininya dulu guys nah bagian sininya dulu kayak gini nah ini kalau biasanya nggak gini biasanya sayang kalau ngosok ya celana-celana dulu semua kaos-kaos semua kemeja-kemeja semua gitu cuman karena ini cuman buat contoh aja jadi jadinya intinya seperti ini guys nah gini langsung dibalik ke belakang aja guys kayak gini kalau cucian saya tuh nggak terlalu lecek guys karena nyuci nya mantep terus ngeringinya jangan terlalu kering ya kalau pakainya dryer jangan terlalu kering guys langsung licin tuh guys tuh jadi full aja terus yang penting bahan-bahannya sudah dipilihin jadinya gampang nah gini aja udah nah tuh baru kedepan nah gini kalau kita sudah pilihin bahan-bahannya jadinya gampang maksudnya nggak perlu dimatikan nggak perlu dimatikan terus diiniin gitu guys nah ini kan rapih banget tuh ya kelihatannya bagian kerah dulu baru seperti ini nah gini set nah jadi ini digabungin gini guys nah gini kalau sininya ngelipat ya sininya terlebih dahulu kalau nggak ngelipat bisa langsung kalau nggak ngelipat bisa langsung gini aja langsung kita gas aja kayak gini nah gini set nah gini ini bahan yang lecek nih guys kalau kayak gini bahannya lecek tuh sekali gosok juga langsung licin ya tuh ini bakal jadi cepet banget nah ini belum kena nggak papa nanti kenanya pas waktu di depannya kalau setrika listrik gini set enaknya aja sih sebenernya kan orang gosok itu kan tergantung kalau kemeja ya kalau bisa yang rada licin guys jadi kalau kaos tuh rada asal tuh nggak papa nggak bakalan di komplain kok guys pelanggan saya juga orangnya baik-baik semua nah nah gini nih dengan lecek banget nih kayak gini aja nah gini ini tuh sambil ditekan guys kalau untuk bahan-bahan kemeja bahan-bahan kau sambil ditekan tuh sekali oles langsung tuh tuh sekali oles dia langsung licin nah ini supaya bisa langsung licin kayak gini ini dari cara nyuci sama cara ngeringinnya guys ngeringinnya jadi kering tapi nggak yang kering banget paham nggak kalau misalkan jemurnya nggak di matahari sih nggak bakalan kering banget sih kayaknya sih kalau saya kan jemurnya kayak gini nih cuman digipasin aja jadi kering 100% tapi nggak kering banget paham ya kalau pakai dryer kan dia kering banget nah itu kalau pakai dryer biasanya saya semprotin dulu guys pakai air soalnya kalau nggak disemprotin dulu dia jadinya ini apa kaku digosok lama nah gini aja sih cuman nggak juga sih di laundry malah kebanyakan cowok sih yang kerja sih karena termasuk kerjaan cewek tapi banyak yang kerja di laundry itu cowok kebanyakan karena tenaganya kan kuat apalagi kalau pakenya setrika setrika wap ya setrika wap kan dia berat terus harus neken terus kalau nggak pakai sarung tangan ya kapalan sininya nah gini guys tuh ya gini aja udah cukup kadang juga kayak gini doang nggak pakai dari lengan langsung gas dari sini juga kadang-kadang gitu guys cuman tak lihat-lihat sih pelanggannya tuh seperti apa dulu kalau yang rada cerewet ya saya nggak gini juga kalau yang rada cerewet kalau di laundry kan triknya gitu guys kita perhatikan pelanggannya aja karena mau masih lecek mau nggak rapih mau apa itu tergantung pelanggan kalau pelanggannya sudah cocok itu ya cocok aja guys kecuali kalau misalkan dikasih kayak gini dia komplain lah harus diperbaiki besoknya nah jadi jangan kayak gini jangan diulang lagi ya tapi kalau dikasih setrikaan kayak gini nggak di komplain ya artinya bisa lanjut terus kayak gitu aja terus nah karena ini nggak belum digosok kayak gini bisa sambil digosok sininya balik kayak gini nah gini intinya seperti itu aja guys ini saya masukin motor dulu udah jam setengah 3 karena lagi rada rawan guys lagi rada di intipin terus motor saya tuh lagi di intipin terus padahal motor tapi di intipin terus jadinya seperti itu guys cara gosok cepat ya kayak gitu untuk di kemeja ya saya kasih contoh untuk di kemeja kayak gini saya kasih contoh takutnya tadi ada yang ini ya Nah kayak gini untuk di kemeja kita pertama kita kerahnya terlebih dahulu kalau kerahnya sudah langsung kita lipat gini ya ini tadi kan kayak gini nah gini kita lipat gini nah ini gosoksir ini gosoksir ini baru lengan kalau lengannya sudah baru langsung kita gas dari belakang langsung kita lipat seperti biasa gitu aja sih guys Nah kalau celana celana bahan celana bahan dimana celana bahan celana bahan sama sih kayak celana kayak ginian juga sama intinya ini ketemu ini biar satu garis ini ketemu ini nah ini kalau celana bahan seperti ini cuman karena ini levis ya ya hasilnya sih sama sih kayak gini sih ini nanti dikosokin lagi sih guys karena dipegang-pegang gini aja dilecek lagi supaya pelanggannya betah pelanggan saya aja ini pelanggan-pelanggan lama semua guys jadi saya udah nggak nyari pelanggan baru ini rata-rata pelanggan lama semua yang kesini tuh pelanggan yang udah lima tahunan masih kesini terus karena gitu dan kadang-kadang kalau saya ngerasa hasil cucian atau gosokan lagi enggak serg saya ngomong juga kayak gitu sama kalau misalkan ada kekurangan tinggal ngomong intinya tak giniin guys jadi kalau sama saya tuh jangan enggak usah enggak usah ini Bu enggak usah ragu tinggal ngomong nanti supaya bisa diperbaiki jadi kita sama-sama enak untuk meja juga tetap rapih tuh nggak bakalan di komplain guys ya jadi walaupun nyedrikannya enggak bolak-balik dia tetep licin tuh maksudnya dia tetep licin gitu loh ini tuh licinnya kelihatan kan Hai dia tetep licin ini saya obrak-obrak lagi udah nggak papa yang milik yang penting tutorialnya jelas jadi pada intinya gitu guys ini tak balikin lagi aja ntar tak gosokin lagi jadi intinya gitu aja guys ya pertama kalau mau gosoknya cepet nih papan setrikanya ini ya ini harus bener-bener apa sih pers gitu loh jangan ada yang belut-belut gitu kalau ada yang belut-belut susah nantinya enggak cepet licin saya sudah kaku juga guys karena sudah lama enggak pegang setrikaan sebenarnya cuman karena banyak yang request ya udah enggak papa ini juga mejanya baru saya servis tadinya sudah acakadul gitu kalau istri biasa kayak gitu ya guys mungkin videonya sampai disini saja semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya apa supaya saya nyetrikannya cepet dan enggak kena mikini guys kalau kena mikini kan dia susah ya untuk celana-celana bahan gitu yang mudah ngeliat jangan terlalu ditekan kayak jaket-jaket parasut tuh disitu banyak banget di pelanggan yang satunya itu jaket-jaket parasut punya cewek-cewek kalau cewek-cewek kan biasanya ada ribet-ribet bajunya guys ya jadi gitu aja ya guys untuk video kali ini dan ini nanti saya lanjut saya coba gosok pakai aluminium foil nih ya katanya saya pernah lihat baca-baca kalau pakai aluminium foil itu gosoknya jauh lebih cepat dibanding enggak pakai ini guys nanti saya praktekan dan untuk di video selanjutnya ya jadi untuk di video cara nyetrika cepat seperti ini aja guys